Pemirsa warga negara Indonesia di Amerika Serikat mengadakan Natal bersama. Kali ini hari kelahiran Yesus Kristus dirayakan dengan membawa pesan perdamaian dan keragaman. Berikut adalah laporan reporter VOA Yunisalim. Diaspora Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat merayakan Natal bersama di Wisma, Indonesia. Kediaman Duta Besar Indonesia di Washington DC. Peringatan kelahiran Yesus Kristus diawali dengan kebaktian dengan tema pesan damai. Badang untuk komunitas Nasrani ini dilanjutkan dengan acara perayaan Natal bersama. Yang juga mengundang warga non-Kristiani. Saya perlu untuk merangkul mereka. Kalau kita jauh di sini, jauh dari keluarga, dari mana? Kemana kita akan pergi? Para undangan tidak hanya menyaksikan pementasan lagu-lagu Natal. Tetapi juga kisah kelahiran Yesus Putra Maryam. Komunitas non-Kristiani tidak hanya hadir dalam perayaan Natal bersama ini. Tetapi juga ambil bagian dalam persiapannya. Kerjasama ini disambut baik Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Gudi Bawoleksanon. Ya, hal-hal seperti ini itu menjadi semakin penting, betul, untuk terus memperkuat kebersamaan kita. Duta Besar bersama sejumlah tokoh perwakilan agama lain mendapat kehormatan menyalakan lili Natal bersama umat Kristiani. Perayaan Natal bersama ini membawa makna tersendiri baik bagi mereka yang baru datang dari tanah air. Kan kalau di Indonesia kan nggak banyak yang ngelayai Natal. Terus kalau di sini kan karena banyak jadi tuh kayak semuanya itu dipenuhi nuansa Natal gitu. Maupun bagi mereka yang telah lama tinggal di Amerika. Saya menemukan teman-teman lama yang udah lama nggak berjumpa, itu pertama. Kedua, saya merasakan suka cita, saya mempersiapkan diri saya menjelang tanggal 25. Ibadah serta perayaan Natal bersama warga Indonesia diadakan sebelum hari Natal. Sehingga tepat pada hari Natal, warga bisa memperingati di gereja masing-masing. Terima kasih telah menonton!